Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman bagaimana teman-teman kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya kembali lagi dengan Alvin Ariansa Channel yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut oke teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu yang belum like, yang belum share, yang belum komen nah ini teman-teman penampakan tank kuda laut tank kuda laut seperti ini teman-teman oh ya kuda lautnya teman-teman tidak tertolong satu ekor yang warna hitam kebetulan ini juga sebenarnya waktu datang itu warnanya hitam belang-belang hitam itu entah bagaimana dia mutasi mutasi gitu ya mutasi warnanya seperti ini jadi kuning gitu ya kuning kayak albino gitu seperti ini kasihan dia sendirian teman-teman tidak ada pasangannya gitu ya saya lupa ini tuh waktu saya beli tuh yang warna ini tuh jantan apa betina gitu ya yang hitamnya satu lagi tidak tertolong gitu nah ini sinemo masih ada satu disini gitu ya buat temannya nah ini teman-teman disini tuh ternyata ada apa ya ada masalah di tank ini gitu ya disini ada ciano ciano bakteria gitu ya ciano disini nah ini sebenarnya sih disini tidak masalah ya karena disini tidak ada coral gitu ya ada ciano gitu ya makanya saya tidak terlalu khawatir ketika ada ciano di tank gitu ya untuk kalau yang coral sebenarnya ini sangat berbahaya gitu ya karena biasanya kalau ciano ini nempel di coral biasanya si coral itu akan mati gitu ya seperti itu nah untuk disini saya tidak terlalu khawatir gitu ya kalau tank ini terkena ciano gitu ya cuman kurang enak dilihat gitu ya di pasirnya terlihat kotor sekali di pasirnya gitu ya tapi saya tidak terlalu khawatir gitu ya untuk ciano tidak oh ya teman-teman ciano itu tidak membunuh biota gitu ya tidak membunuh biota tidak membunuh ikan gitu ya di dalamnya gitu ya cuman ciano itu akan membunuh si coral gitu ya biasanya si coral itu tidak akan bertahan kalau ada ciano gitu ya oke teman-teman maaf anak saya itu biasa kalau pagi-pagi itu suka rewel gitu ya maaf kalau keganggu suaranya gitu nah ini seperti ini penampakannya gitu ya biasanya sih ini ciano akan tumbuh-subur ketika si lampu ini dinyalakan gitu ya apalagi sampai over gitu ya sampai over penggunaan lampunya gitu ya disini sebenarnya tank saya waktu awal-awal sebelum ada ciano itu emang penggunaan durasi lampu itu sampai 12 jam gitu ya 12 jam sebenarnya kurang rekomendasi sih sebenarnya 12 jam itu gitu ya tapi paling maksimal sebenarnya maksimal itu sampai 12 jam maksimal gitu ya lebih dari itu sangat kasihan lah gitu ya si biota gitu ya si biotanya nah untuk normalnya mungkin sekitar 7 sampai 9 jam gitu ya sehari normalnya gitu nah untuk terkena serangan ciano ini gitu bagusnya sih dikurangi durasi lampu gitu ya saya akan nyoba satu hari itu 15 eh maaf 5 jam gitu ya 5 jam untuk durasi nyala lampu gitu coba kita akan kurangi jangan terlalu lama gitu biasanya si ciano akan hilang sendiri gitu ya dengan tidak ada cahaya gitu karena ciano itu akan semakin banyak gitu ya ketika dia ada cahaya karena dia makhluk hidup juga dia dia berpotosintesis gitu ya dia berpotosintesis jadi semakin lampu durasi lampu panjang gitu ya dia akan semakin berkembang gitu ya si cianonya seperti itu teman-teman nah ini penampakannya di dead rock sudah banyak mulai lumut hijau gitu ya banyak nah ini sepuda lautnya lagi nangkring dia lagi nangkring di bubatuan seperti ini oh ya ini sudah hampir sepertinya hampir mau dua bulan ini tank ya tank ini sudah hampir mau dua bulan disini saya menambahkan cahaya to nah ini sedikit-sedikit gitu ya sudah langsung saya simpen banyak karena si cahaya itu akan berkembang gitu ya nah ini untuk si serulata juga sudah mulai banyak nah ini saya menambahkan rumput laut merah rumput laut merah seperti ini oh iya ini rumput laut merah kan waktu saya beli gede ukurannya ini saya bagi dua buat tank yang satu meter ini gitu ya disimpennya di repugium untuk yang tank satu meter ini gitu ya nah saya akan biarkan seperti ini terlihat biar terlihat natural gitu ya mungkin kelihatannya berantakan gitu ya karena ada makro alga seperti ini makro alga tapi emang untuk habitat kuda laut ini seperti ini gitu ya hidupnya di alga gitu ganggang gitu ya nah gitu seperti ini teman-teman update dari tank kuda laut gitu ya mulai dari sekarang saya akan mencoba mengurangi durasi lampu gitu ya mengurangi durasi lampu sebenarnya bagusnya sih 3 hari sampai 4 hari lampu jangan dinyalakan gitu ya si cyanobacter ini akan bilang sendiri gitu tapi saya menginginkan disini kasihan ya biotanya gitu ya kalau sampai 3 hari tidak ada lampu gitu ya bagaimana aja kita manusia kalau tidak ada cahaya di malam hari gitu ya atau seharian tidak ada matahari gitu ya gitu kan jadi aktivitas kita akan terganggu kan gitu seperti itu teman-teman kasihan juga untuk serulatannya gitu ya tidak berpotosintesis gitu ya semua alga yang disini tidak akan berpotosintesis gitu sampai kalau 3 hari gitu ya lebih dari 3 hari takutnya malah membuat si air kurang bagus gitu ya parameternya jadi down gitu ya karena mungkin penumpukan nitrat posfat gitu ya karena si alga ini tidak menyerap nitrat posfatnya gitu mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan informasinya terima kasih teman-teman teman-teman yang sudah setia nonton Alfian Alliance Channel ya yang belum subscribe silahkan teman-teman di subscribe dulu yang belum komen yang belum share gitu ya jangan lupa loncengnya diaktifkan juga gitu ya biar teman-teman tahu kalau ada video terbaru dari saya gitu ya terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh